Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode SINFLAG dengan kasus di mana kita akan menyelesaikan soal di mana ada bagian dari fungsi kendala berbentuk sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kendala yang berbentuk persamaan dan keterasamaan lebih dari sama dengan tidak memiliki variabel basis. Jadi, kalau kita ambil contoh seperti misalnya yang A ini, 2X1 tanpa 3X2 sementara 30, atau 2X plus 3X2 lebih dari 20. Nah, ini kalau diubahkan bentuknya seperti ini. Tapi tabel awal SIMPLAG yang visible dilakukan dengan menambahkan satu variabel basis semua, yaitu artificial variable, yaitu dengan memberikan nilai key 1 dan juga key 2. Jadi, intinya kalau nantinya menemukan kasus atau soal metode SIMPLAG di mana salah satu fungsi kendalanya menggunakan sama dengan, maka Anda harus menambahkan nilai key 1. Jadi, tidak lagi menggunakan S. Tapi, khusus yang lebih dari sama dengan itu harus menggunakan minus S1, kemudian ditambah dengan artificial variable atau basis semua key. Jadi, di sini kalau misalnya fungsi yang kurang dari sama dengan itu kita hanya menambahkan S atau plus S1, tapi kalau kita menggunakan sama dengan, tidak menggunakan S tapi menggunakan Q. Tapi, kalau menggunakan lebih dari sama dengan, maka harus menambahkan minus S1 plus I2. Nah, ada pun untuk menyelesaikan suatu soal dengan bentuk kendala sama dengan ataupun lebih dari sama dengan. Nah, ini syaratnya apa? Jika ada satu saja fungsi kendala yang menggunakan persamaan ini, sama dengan dan juga lebih dari sama dengan, maka otomatis Anda harus menghitung menggunakan metode yang ada pada penjelasan saya hari ini. Maka, kalau diberi informasi apa saja metodenya, jadi ada dua metode, yaitu ada istilah metode M besar atau istilahnya Big M, dan yang satunya adalah metode dua fase. Nah, langkah yang pertama kita coba dulu mengerjakan metode M besar atau metode Big M. Nah, Anda bisa menyelesaikan soal yang sama dengan salah satu metode ini. Terserah mau menggunakan yang mana, asal Anda memahami prosesnya. Oke, kita coba saja langsung dengan contoh soal. Oke, dari contoh soal ini, saya tulis dulu, mungkin soalnya. Nah, ini ada keterangan dulu sebelum kita melihat soal. Pada metode ini, koefisien fungsi tujuan untuk variable semu diberi nilai yang sangat besar, yaitu negatif M untuk fungsi tujuan maksimum pada positif, fungsi tujuan maksimum dan positif M untuk fungsi tujuan minimum. Jadi, artinya apa? Jika kasus atau soal yang kita cari metode simplex itu bertujuan untuk memaksimalkan, maka M-nya kita menggunakan minus. Sedangkan kalau kita mencari fungsi tujuan minimum, M-nya menjadi plus. Jadi, intinya dibolak-balik saja. Kalau maksimasi, dia menjadi min. Kalau dia minimasi, dia menggunakan plus. Itu saja. Oke, jadi ada soal di mana sudah diketahui fungsi tujuan Z, yaitu 50 x1 dan 80 x2 dengan kendala x1 plus min kurang dari sama dengan 40 kemudian x2 lebih dari 20 kemudian x1 plus x2 sama dengan 50 dengan kendala non-negativitas x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Oke, dari persamaan ini yang pertama, ingat ketika tandanya Oke, saya coba stop show dulu. Kita lihat tampilan dari ini. Oke. Oke, jadi dari tampilan ini akan kita ketahui x1 kurang dari sama dengan 40 ini kita ubah karena dia kurang dari sama dengan maka x1 tambah S1 sama dengan 40. Kemudian untuk kasus yang ini karena dia menggunakan lebih dari sama dengan ingat penjelasan saya sebelumnya maka kita menggunakan x2 di oh maaf dikurangi ya dikurangi s2 ditambah q1 sama dengan 20. Untuk persamaan yang ketiga maka x1 ditambah x2 ditambah q2 ingat ingat karena sama dengan dia tidak menggunakan s tapi dia menggunakan q karena q yang satu sudah dipakai kita menggunakan q yang kedua sehingga jawabannya 50. Oke, ini adalah nilai yang harus kita pahami terlebih dahulu. Oke, dari soal tersebut kita sudah tahu nilainya nah, sama ya jawaban dengan yang saya catat tadi oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah nah, memasukkan formulasi linear programming diubah menjadi bentuk standar simplek nah, disini kita sudah menuliskan apa saja nilai S1, S2, Q1, dan Q2 oke, kita coba tulis dulu di kertas kita tadi jadi Z disini menjadi 50 x1 ditambah 80 x2 kemudian ditambah S1 oh ya S1-nya tadi ada nilainya 0 ya kemudian 0 S2 kemudian ini ditambah oke, mohon maaf kita tambah dengan oh ya karena kasus kita tadi adalah maksimasi disini maksimasi maka M yang kita gunakan tadi harus berlawanan jadi ini mohon maaf kebalik harusnya adalah min M Q1 dan min M Q2 jadi ini adalah fungsi tujuan dari persamaan kita oke kembali lagi ke slide nah itulah sebabnya nilainya Q1 dan Q2 ya menggunakan M minimal oke selanjutnya bagaimana selanjutnya adalah kita memasukkan ke tabel yang sama seperti ini baik saya coba tunjukkan dulu proses untuk pengisiannya bagaimana oke oke kita stop share dulu oke oke dari persamaan selanjutnya kita akan kita akan membuat ini dulu kolomnya yang pertama adalah S1 karena kita akan menuliskan fungsi kendala 1 ini kemudian di fungsi kendala 2 ingat jika ada fungsi kendala seperti ini tidak lagi menggunakan S2 tapi kita menggunakan Q1 jadi kita menggunakan Q1 disini untuk fungsi kendala ketiga kita juga menggunakan nilai Q yaitu Q2 oke sedangkan disini seperti yang kita ketahui nilai S tadi adalah 0 nilai Q1 adalah M nilai Q2 adalah M oke dapat dari mana ini? dapat dari sini oke oh maaf seharusnya ini min M ya maaf min M karena dia sudah minus oke selanjutnya kita akan melihat kolom X1 di atas ini kemudian kita punya X2 S1 S2 Q1 Q2 oke kemudian oke dari X1 ini kita sudah dapat angkanya yaitu 50 oke kita dapatkan X1 50 yang X2 80 S1 0 S2 0 Q1 adalah min M kemudian Q2 adalah min M di sebelah kanannya seperti materi kita sebelumnya yaitu menggunakan value kemudian ada kolom rasio oke oke selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan angka-angka dari fungsi kendala yang sudah kita dapatkan tadi pada fungsi kendala 1 yaitu yang ini kita ada nilai X1 senilai 1 S2 nya tidak ada berarti 0 S1 nya ada 1 kita tulis 1 S2 nya kita tulis 0 karena Q1 dan Q2 disini tidak ada kita lihat ya nah tidak ada maka kita isi dengan nilai 0 value nya adalah 40 dari sini ya oke selanjutnya pada persamaan kedua yaitu yang Q1 Q1 dimana X1 nya tidak ada berarti kita isi 0 X2 dan nilai nya 1 kita tulis 1 S1 nya tidak ada berarti kita tulis 0 S2 nya karena ini minus 1 kita tulis disini minus 1 Q1 nya ada 1 Q2 nya 0 dan nilai value terakhirnya adalah 20 kalau yang sama dilakukan untuk persamaan ketiga yaitu X1 nya ada 1 X2 nya ada 1 S1 nya disini tidak ada berarti 0 S2 nya tidak ada 0 Q1 nya tidak ada 0 Q2 nya ada yaitu 1 dengan nilai 50 oke ini adalah cara mengisi kolom kita nah hasilnya seperti ini nah yang saya lakukan berikutnya apa kita akan mengalihkan hasil kita akan mencari nilai ZJ ZJ itu apa coba kita ZJ dikurangi CC jadi yang pertama kita coba cari ZJ dulu disini saya buat lagi kolomnya disini misalnya saya membuat ZJ oke apa itu ZJ ZJ adalah penjumlahan dari perkalian kolom ini dikali dengan angka ini dari 1 dikali 0 0 min M dikali 0 0 ingat berapapun dikali 0 sama dengan 0 min M dikali 1 sama dengan min M jadi totalnya adalah min M di kolom sebelah kanan kita lihat 0 1 kali min M sama dengan min M 1 kali min M sama dengan min M min M ditambah min M sama dengan min 2 M kemudian ini sama ini dikali ini 0 ini 0 pasti ya ini dikali ini 0 ini dikali ini M kemudian M dikali ini 0 berarti M tambah 0 tambah 0 dengan M selanjutnya di sini 0 dikali 0 0 kemudian 1 dikali min M sama dengan min M ditambah 0 berarti ini min M selanjutnya 0 dikali 0 ada 0 ini sama dengan 0 ini sama dengan min M oke ini ZJ terus yang ini adalah ZJ jadi angka di sini itu adalah angka ZJ nah langkah selanjutnya adalah kita mengurangi antara ZJ dikurangi dengan ZJ jadi min M dikurangi 50 hasilnya adalah min M min 50 kemudian min 2 M min 80 kemudian ini 0 M kurangi 0 M min M dikurangi min M sama dengan jadi min dikurangi dikurangi min berarti plus ya plus ditambah minus jadinya 0 ini juga sama jadinya 0 oke oke oh ya ini belum ini ya 4 dikali 0 0 20 dikali min M min 20 M dikurangi ditambah 50 dikali min M berarti min 50 M min 50 M tambah 20 min 20 M kemudian min 70 M oke nah dari hasil ini kita lihat lagi sama dengan di powerpoint kita coba saya share screen dulu ya oke saya share screen sebentar oke jadi hasil akhirnya kira-kira sama yaitu min 50 min M 50 min 2 M min 80 0 M 0 0 nah kalau di gambar saya tadi value-nya ada di kanan ini ada di kiri yang 70 M nah hasilnya adalah sama saja oke nah langkah selanjutnya dari langkah ini adalah kita harus mencari nilai minimal atau nilai negatif terbesar oke ya oke coba kita lihat di sini di sini nilai negatif nilai negatif terbesarnya adalah ini ya nilai negatif itu maksudnya yang ini dari kolom-kolom ini oke nilai yang terbesar diantara minus terbesar diantara semua ini adalah yang kolom ini ya angka ini nah sehingga dia ke atas menjadi kolom kunci ya menjadi kolom kunci ketika ini menjadi kolom kunci yang kita lakukan adalah membagi antara value dengan nilai di kolom kunci ini oke 40 dibagi 0 sama dengan tidak terbatas 20 dibagi 1 sama dengan 20 50 dibagi 1 sama dengan 50 oke setelah kita mendapatkan rasio tersebut kita harus mengambil rasio dengan nilai yang paling kecil oke kita cari yang terkecil dari semua angka ini nah ini tidak bisa ya karena tidak terbatas seperti kita pilihannya antara 20 dan 50 kita ambil yang terkecil adalah 20 sehingga ini menjadi baris kunci dan kita mendapatkan angka 1 sebagai angka kunci nah yang kita lakukan apa jika sebelumnya kita sudah mendapatkan angka ini adalah 1 berarti nantinya angka ini akan tetap tetap 1 karena memang tujuan kita mencari angka kunci adalah menjadikan angka kunci itu menjadi nilainya 1 ya karena ini sudah 1 jadi kita tetapkan saja dia tetap seperti ini nah di kolom kunci di kolom yang ini di antara 1 2 3 ini yang paling atas atau yang S1 kendala S1 ini nilainya sudah 0 berarti ini tidak perlu diapapakan lagi yang perlu kita tinjau adalah di bagian ini bagaimana caranya dia supaya 0 maka ini akan menjadi angka baru nantinya di Ki2 ini caranya adalah seperti ini Ki2 nilainya tadi 1 kemudian disini 1 0 0 0 1 50 kemudian Ki1 akan menjadi pengurangnya karena dia menjadi kolom kunci dan juga menjadi baris kunci sehingga kita tulis lagi 0 1 0 minus 1 1 0 kemudian 20 nah tujuan kita adalah di angka ini supaya apa menjadi 0 maka untuk menjadi 0 kita harus mengurangkan antara nilai yang atas dengan nilai yang bawah 1 dikurangi 0 sama dengan 1 ini sama dengan 0 0 ini menjadi 1 ini menjadi minus 1 ini menjadi 1 ini menjadi 30 nah dari persamaan ini kita akan menghitung lagi untuk iterasi kedua yaitu kita tulis lagi tentunya dimana kita tulis lagi S1 karena S1 sudah 0 jadi nilainya sama ya S1 yang tadi ini kemudian kita tulis 1 0 1 0 kemudian 0 ini untuk X1 X2 kemudian S1 S2 G1 dan G2 oke kemudian ini tadi nilainya 50 80 0 0 min M min M setelah ini 0 oh ya ini belum diisi nilainya 0 value-nya juga sama yaitu 40 oke nah setelah mendapatkan angka ini kita lanjut ke nilai nah karena ini sudah menjadi baris kunci maka kita akan ubah nilai Q1 ini berdasarkan kolom kuncinya yaitu kolom X2 sehingga yang masuk ke sini adalah nilai X2 ketika X2 ini masuk berarti 80 ini juga masuk di sebelahnya nah angkanya berapa angkanya tetap karena dia ini 1 tadi ya jadi 0 1 0 min 1 1 0 dan 20 value-nya sedangkan di bagian Q2 dia tetap sama Q2 namun dia menggunakan angka baru yaitu yang ada di bagian bawah sini eh yang sudah kita kurangi yang ini ya mohon maaf yang ini maka angkanya adalah 1 0 0 1 min 1 1 dan 30 nah selanjutnya caranya sama seperti sebelumnya kita akan mencari ZJ 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 itu apa ZJ itu adalah perkalian dari ini dan ini dijumlah dengan perkalian ini dan ini dan dijumlah dengan perkalian ini kali ini oke jika kita jumlahkan ini 0 ini 0 ditambah min M berarti kita tulis min M ini ini 0 ini 80 ini 0 ini 80 kemudian ini 0 ini 0 ini 0 ini dikali ini ada 0 ini minus 80 minus 80 ditambah minus M jadi M minus M minus 80 oke M minus 80 kemudian untuk nilai Q1 ini ini ya oke ini dikali ini 0 ini 80 80 tambah M M tambah 80 kemudian Q2 0 0 min M min M oke oke kalau yang ini sama dengan 40 0 20 kali 80 1600 ditambah min 3 M oke nah ini baru ZJ ingat mencarinya sampai ZJ dikurangi CC ini CC-nya yang ini oke yang ini nah sehingga kita harus menguranginya nah untuk menguranginya yang kita lakukan adalah mengurangi nilai min M dengan 50 seperti min M min 50 kemudian 80 kurangi 80 sama dengan 0 selanjutnya 0 kurangi 0 0 ini dikurangi 0 sama dengan tetap min M min 80 kemudian M plus 80 dikurangi M atau sama dengan minus dikurangi kemudian minus jadi plus ya berarti 2M 2M plus 80 kemudian kalau yang ini berarti 0 nah gitu ya nah selanjutnya kita lihat dari PPT pada metode Big M cara kedua kita mendapatkan nilai min M kurangi 50 0 0 kemudian M kurangi 80 2M plus 80 dan yang terakhir adalah nilai value-nya 1.600 kurangi 3M sama ya nah apakah pertanyaannya ini sudah optimum ternyata belum karena terdapat nilai pada baris ZJCC ZJCC itu yang ini ya diantara angka ini yang ini maksud saya nah yang terdapat nilai kurang dari sama dengan 0 ya kurang dari sama dengan 0 dan nilainya yang paling besar nah oke nilainya yang paling besar nah kalau kita lihat saya stop set dulu nilai diantara ini yang paling besar yang minus yang paling besar adalah antara angka ini dan ini nah namun karena yang paling besar adalah min M min 80 maka ini akan menjadi kolom kunci ini akan menjadi kolom kunci sehingga saya tandai disini nah setelah mendapatkan itu apa yang kita lakukan kita akan menghitung rasio ya sama seperti langkah sebelumnya kita akan menghitung rasio rasio oke caranya adalah membagi antara value dengan kolom kunci tadi 40 dibagi 0 tidak terbatas 20 dibagi min 1 sama dengan min 20 kemudian 30 dibagi 1 sama dengan 30 nah yang menjadi pertanyaan adalah mana yang kita ambil ingat dalam mirip rasio yang kita ambil adalah rasio dengan nilai positif terkecil nah diantara semua angka ini yang memenuhi hanya 1 yaitu yang nilainya 30 ini sehingga ini akan menjadi baris kunci ya dengan angka kunci adalah 1 oke jika sudah berarti kita akan berusaha untuk membuat semua nilai yang ada di kolom kunci ini menjadi 0 dan angka kunci harus menjadi 1 nah karena dia sudah menjadi 1 dia tidak perlu dibagi lagi tetap dengan angka ini nah yang diubah adalah angka yang ada di sini yaitu di kolom X2 dia harus mengganti supaya nilainya menjadi 0 nah caranya bagaimana yang pertama kita lakukan adalah menuliskan nilai Q2 terlebih dahulu X2 X2 nilainya adalah 0 1 0 minus 1 yang minus 1 ini yang kita amati tadi yang harus berubah menjadi 0 1 0 kemudian 20 nah supaya dia ini menjadi 0 maka seluruh nilai yang ada di bagian baris kunci ini harus dikalikan berapa agar hasilnya nanti 0 nah karena ini nilainya 1 supaya dia itu menjadi 0 berarti dia harus dikalikan dengan angka kunci ini harus dikalikan dengan minus 1 dan kalau ini dikalikan minus 1 maka 1 deret ini harus dikalikan dengan minus 1 jadi nilainya adalah minus 1 dikali 1 minus 1 minus 1 dikalikan 0 0 ini minus 1 minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1 kemudian ini minus 1 kemudian ini minus 30 nah kalau sudah kita kurangi ya setelah dikurangi kita lihat 0 dikurangi 1 0 dikurangi minus 1 berarti 1 ini 1 ini 0 ini 0 ya yang kita harus 0 kan penyata sudah 0 ini 0 ini 1 dan ini 20 dikurangi minus 30 berarti 50 nah angka ini yang harus kita masukkan lagi ke persamaan kita tadi ke atas ini oke kita lanjutkan kita coba lihat apakah benar yang ada di powerpoint oke oke benar ya kita sudah menemukan posisi yang posisi yang benar yaitu di kolom kuncinya S2 dan di Q2 sebagai baris kunci nah langkah selanjutnya apa kita masukkan lagi ke tabel iterasi kita yang kedua nah kita coba tuliskan dulu bagaimana untuk iterasi kedua oke oke berikut ini kita lanjutkan untuk iterasi kedua kita oke jadi kita sudah menemukan angka-angka yang kita akan masukkan ke tabel yang baru atau iterasi kedua yaitu yang pertama adalah nilai dari S1 S1 nya tetap tadi karena dia sudah 0 maka S1 nya saya tuliskan dulu sebentar ya X1 X2 oke X1 saya tadi sudah dapat 1 0 1 0 0 0 40 oke kemudian nah untuk X2 ini kita akan ubah angkanya sehingga X2 ini tetap ya X2 80 angkanya berubah menjadi yang ini nah ini ya jadi ini ke sini 1 ini ke sini 1 0 0 0 1 50 sedangkan karena ini menjadi angka kunci dimana dia X2 X2 akan kita pindah ke sini jadi X2 ada di sini nilainya 0 ya ini nilainya 0 kan oke kemudian X2 ini kita masukkan lagi 1 0 0 1 ini ini 1 1 30 oke nah setelah itu apa yang kita lakukan sama seperti sebelumnya kita hitung lagi apakah dia sudah optimum atau belum oke yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung ZJ atau kita langsung saja ya ZJ CJ supaya lebih cepat 1 dikurangi ini 0 80 ya kemudian 0 jadi dijumlahkan totalnya 80 80 dikurangi 50 hasilnya 30 kemudian di sini 0 ini 80 ini 0 totalnya 80 dikurangi 80 maka hasilnya adalah 0 kemudian yang ini 0 0 0 0 di jumlah sebenarnya 0 dikurangi 0 ini dikali ini 0 0 0 kurangi 0 0 selanjutnya yang ini ini 0 ini juga 0 ini juga 0 totalnya 0 dikurangi min M ingat dikurangi min berarti dia menjadi plus jadi M kemudian ini juga sama 0 ini 80 kemudian ini 0 80 dikurangi min M sama dengan 80 plus M nah sekarang pertanyaannya apakah ini sudah optimum jawabannya sudah karena apa sudah tidak ada nilai yang kurang dari 0 atau sudah tidak ada yang minus jadi ini adalah solusi optimum nah artinya apa dari sini kita mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari fungsi ini yang perlu kita lakukan adalah mengambil nilai dari nilai dari x2 dimana x2 itu membutuhkan 50 ya value-nya nah kita mendapatkan 50 jadi jawaban atas permasalahan ini adalah kita untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari persamaan kita yang tadi yaitu persamaan yang z sama dengan 50 x1 ditambah 80 x2 kita hanya butuh nilai x2 sebanyak 50 jadi x1-nya karena disini tidak ada x1-nya berarti nilai x1-nya ini adalah 0 dia tidak dibutuhkan kemudian yang kita butuhkan adalah nilai x2 yaitu sebanyak 50 dan nilainya adalah 4 oh ya ini tadi belum ya ini tadi harusnya nilainya adalah ini tadi nilainya adalah 4 4000 ini 4 jadi ini nilainya 4 oh 4000 ya betul ya 44000 nah pertanyaannya apakah ini sudah menuhi semuanya kita cek saja kalau pertanyaannya ini tadi 50 x1 ya kita lihat pertamaan pertama pertamaan pertama x1 sama dengan kurang dari 40 nah yang kita temukan hanya x2 yaitu sebanyak 50 x1-nya adalah 0 berarti persamaan pertama memenuhi karena nilainya 0 untuk persamaan kedua yaitu x2 lebih dari 20 anda sudah ketahui bahwa nilai x2 ini 50 50 itu lebih dari 20 maka memenuhi kita lihat untuk persamaan ketiga persamaan ketiga adalah x1 ditambah x2 harus sama dengan 50 nah kita sudah dapat nilai x2 selinai 50 dan x1-nya 0 0 ditambah 50 sama dengan 50 berarti ini sudah benar jadi jawabannya sudah optimal ini adalah cara untuk mengerjakan metode Big M terima kasih